Kajian Kitab 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 Mi'u ala tu'amikum Berkumpul Pada Makanan kalian Artinya bukan Bersendirian Berjamaah ketika makan Demikian Berkumpul Pada Makanan kalian Bagaimana itu Yaitu Disatukan Itu makan Bersama Atau Makanan itu Digabungkan Demikian Seperti itu Digabungkan Kemudian Baru makan Bersama Dan jangan lupa Sebutkan Nama Allah Subhanallah Maka Ini akan Mendatangkan Keberkahan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan memberikan keberkahan Demikian Apa sih keberkahan itu? Kita akan sebutkan Apa maksud keberkahan ini? Agar kita tahu Keutamaan yang besar Dari makan bareng ini Makan bersama ini Para ulama menyebutkan Maksud dari keberkahan itu adalah Subutul khairi wa kasratuhu wa ziyadatuhu wa istimraruhu Yaitu subutul khairi Tetapnya kebaikan Kemudian Wa kasratuhu Banyaknya kebaikan wa ziyadatuhu Dan bertambah-tambah kebaikan Wa istimraruhu Dan berkelanjutan kebaikan itu Jadi ketika makan bersama Ini berbeda dengan makan sendiri Walaupun sama-sama membaca bismillah Tapi ternyata Ternyata Dengan makan bersama ini Akan hadir keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala Akan turun keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan memberkahi Pada makanan tersebut Yang jelas ini Tidak akan didapatkan Ketika makan sendiri Ya mungkin betul sama-sama kenyang Ya mungkin Atau barangkali Ya bisa jadi tidak kenyang Ya demikian Namun ketika makan bersama Keberkahan Ya itu banyak kebaikan Ya Kemudian bertambah-tambah kebaikan Dan berterusan kebaikan tersebut Ya bisa jadi ketika makan sendiri Itu makanan Sedikit yang Sedikit yang dicerna Oleh tubuh kita Ya lebih tepat adalah oleh Ya Organ-organ Usus kita Ya lambung kita Demikian Sehingga barangkali Sedikit manfaatnya Bahkan bisa jadi Makanan tersebut Ya makanan yang bisa Memoderotkan pada Tubuh kita Demikian Makanan tersebut Ternyata mungkin Ya mengandung racun Atau makanan tersebut Ternyata Ya memberikan efek Ya menambah penyakit Pada tubuh kita Demikian Berbeda halnya Kalau makan bersama Makan bersama Maka keberkahan Yang tadi kita katakan Keberkahan itu Adalah adanya kebaikan Banyak kebaikan Bertambah-tambah kebaikan Dan Ya berkelanjutan kebaikan Dan bisa jadi Ya sesuatu yang mungkin Yang kita makan itu Adalah makanan Yang sesungguhnya Ya memberikan efek Buruk pada tubuh kita Tapi Karena makan bersama Ya bisa jadi Ya Allah berkahi Allah subhanahu wa ta'ala Hilangkan Ya efek buruknya Dari tubuh kita Ya Betapa banyak orang Yang mendapatkan Efek buruk dari makanan Betapa banyak orang Yang mendapatkan Dampak buruk Dari makanan Ya Ada yang Ada yang Ya Bertambah Asam uratnya Ya Ada yang Ya Bertambah kolesterolnya Bertambah darah tingginya Ya Dan seterusnya Dari penyakit-penyakit Yang ini Saat ini Begitu mengejala Begitu banyak Merebak di kalangan Ya Manusia saat ini Demikian Baik Warahamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin dengan makanan yang sama Bila dimakan sendirian Ini berdampak buruk Tapi ketika Dimakan bersama Ya Ternyata Nah disini Allah subhanahu wa ta'ala Berikan Keberkahan Ya betapa tidak Karena makan bersama ini Menunjukkan Adanya empati Ya Ada sifat berbagi Ya Berbagi Dengan sesama Yang ini akan menyenangkan jiwa kita Jujur kita katakan sesungguhnya Sifat manusia Sifat manusia Itu dia senang berbagi Itu asalnya Ya Karena dia adalah Makhluk madani Ya Karena Manusia itu adalah Makhluk sosial Begitu Kata orang sekarang Ya Makhluk sosial Yang dia itu Makhluk yang butuh Kepada yang lainnya Sehingga dia Senantiasa berinteraksi Dia butuh kepada Interaksi dengan yang lainnya Nah ketika dalam makanan Dia berinteraksi dengan yang lainnya Dia tidak sendiri Ya Dia berinteraksi dengan yang lainnya Ya maka yang seperti ini Membuat Ya Dia ini Ya Terpenuhi kebutuhan dirinya Dan ini akan menyenangkan dirinya Seperti itu Muncul kenyamanan Ketenangan dalam dirinya Lebih-lebih ternyata Ya Dia berbagi dengan sesama Sesama dirinya Yang Sesungguhnya Ada Ya Kebutuhan Yang masing-masing harus saling terpenuhi Nah ketika Satu manusia Mampu berbagi dengan yang lainnya Ya memberi kebaikan kepada yang lainnya Ketahuilah para hamba Allah rahimani Warahimakumullah Ya ini akan menyenangkan Pribadi tersebut Pribadi manusia tersebut Ya akan mendatangkan Kenyamanan pada dirinya Baik para hamba Allah rahimani Warahimakumullah Nah inilah makhluk madani Ya inilah makhluk sosial kita ini Demikian Ya Maka Cobalah untuk bisa Berbagi Ya makan bersama Ya Makan bersama dengan Orang lain Ya makan bersama dengan orang lain Walaupun cuma berdua Ya demikian Jangan makan sendiri Demikian Para hamba Allah Rahimani Warahimakumullah Memang sulit ya Membiasakan hal seperti ini Memang sulit untuk Membiasakan hal seperti ini Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Ya memberikan Ya kekuatan kepada kita Taufik kepada kita Untuk bisa kita Ya Membuka diri Untuk menerima Semua kebaikan Ya diantaranya adalah Petunjuk Nabi S.A.W. ini Dalam hal ini Adalah Ya makan bersama Dengan orang lain Demikian Ya Dan jangan lupa baca Bismillah Baik para hamba Allah rahimani Warahimakumullah Memang ya Sifat manusia itu Kadang kikir Ya kan Kalau berbagi payah Kalau berbagi Susah Kan begitu ya Apa katanya Berkurang jatahku Katanya Masya Allah Ya Berkurang jatahku Demikian Padahal ketika dia Membuka diri Untuk bisa makan bersama Ternyata ini Mendatangkan keberkahan Bagi dirinya Ternyata ini Mendatangkan keberkahan Bagi Bagi dirinya Demikian Ya Ya Jujur kita katakan Ya dengan seperti itu Dia akan menghilangkan Sifat kikir Jadi makan bersama ini Bisa menghilangkan Sifat kikir Ya Bisa Memunculkan empati Kepada sifat Kepada sesama Ya sifat empati Sifat kasih sayang Nah seperti itu Ternyata Ya Petunjuk Nabi S.A.W. dalam Masalah makan saja Ini ternyata Ya membuahkan Sifat-sifat yang bagus Ya Seperti itu Ya Sifat Apa Berempati Ya sifat berbagi Demikian Menghilangkan sifat Ya Hasat Kemudian kikir Pelit Medit Demikian Nah seperti itu Baik para hamba Warahimani Warahimakumullah Ya Jangan takut berkurang jatah Ya Jangan takut berkurang jatah Demikian Ya Bisa jadi Makan makanan Yang Itu dengan berbagi Ya itu lebih berkualitas Ketika Makan makanan Yang Dalam kondisi sendiri Walaupun dengan Porsi yang sama Ada makanan Porsi yang sama Contohnya Nasi bungkus Ya Nasi bungkus Nasi bungkus Ya kita tahu Nasi bungkus itu Ya ukurannya Untuk makanan Satu orang Ya Itu porsi Makanan Satu orang Baik para hamba Allah Rahimani Warahimakumullah Nah makanan Satu orang ini Kalau dimakan Ya bisa jadi Kualitasnya Ini biasa saja Tapi kalau Ternyata Nasi bungkus ini Dimakan Ya Dengan Berjamaah Bersama Dengan Satu orang Ya begitu Katakanlah kita Panggil teman kita Yuk makan Bareng Begitu Ya Ternyata ini Bisa menambah Kualitas Mungkin secara logika Ya tentunya Berkurang porsinya Kan begitu Ya Berkurang porsinya Ya berkurang Barangkali Kekenyangannya Maka kita katakan Masya Allah Ya Dengan berbagi Dengan berbagi Yang itu Berempati Membuka diri Ya Kemudian ini Akan mendatangkan Ketenangan Nah ini bisa Memicu Ya Memicu Ya sel-sel dalam Tubuh kita Untuk dia aktif Karena begitu Senangnya berbagi Gembira berbagi Makan bersama Nah Ini ternyata Membuat tubuh kita ini Mencerna dengan baik Makanan tersebut Jadi tidak ada yang terbuang Bahkan mungkin Porsi makanan tersebut Akan dimanfaatkan Dengan Dengan sempurna Dengan sempurna Dimanfaatkan Dengan sempurna Bahkan mungkin Kalau seandainya Ada makanan-makanan Yang mengandung racun Ketika itu Tubuh kita mampu Untuk menetralisirnya Demikian Ya Begitu juga Makanan-makanan Yang barangkali Memiliki dampak buruk Seperti yang bisa Mendatangkan kolesterol Yang tinggi Ya Kemudian Memunculkan Gangguan jantung Bisa juga Memunculkan Barangkali Asam urat Ya Darah tinggi Dan seterusnya Nah ini ternyata Hilang Ya Atau diminimalisir Karena tubuh kita Yang tadi sudah Ya Diri kita yang senang Nah itu memicu Ya Semakin aktifnya Ya Dan berkualitasnya Tubuh kita ketika itu Sehingga ketika Mencerna dan mengolah Makanan tersebut Dengan Dengan Baik sekali Demikian Nah seperti itu Nah inilah Barangkali Keberkahan Ya Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW Yang jelas Keberkahan itu Datang Apapun bentuknya Cuma saya ingin Menyebutkan Ya Secara logis Ya kenapa Kok bisa datang Keberkahan ketika Makan bersama Demikian Seperti itu Para hamba Allah rahimani Warahimakumullah Ya Maka Yakinilah Yakinilah Walaupun keberkahan itu Yang dikabarkan Nabi SAW ini Ini merupakan Perkara yang gaib Tapi sebagai Seorang yang beriman Seorang yang Patuh dan tunduk Seorang muslim Ya Yang pasrah Dengan apa Yang dikabarkan oleh Allah SWT Maka Kita meyakini Hal tersebut Kita yakin Ada kebaikan Yang banyak Ya Ada kebaikan Yang berterusan Ada kebaikan Yang bertambah-tambah Ya Pada makanan Yang kita Makan makanan tersebut Ya Secara Berjamaah Barang Walaupun Dengan Cuma satu orang saja Maksudnya Kita libatkan Satu orang Sehingga berdua Makan Demikian Nah Coba lah Kita dapatkan Memang demikian Kita makan Dengan istri kita Atau kita makan Dengan suami kita Itu lebih berkualitas Makannya Ya Itu lebih berkualitas Jujur kita katakan Berbeda Kalau makan sendiri Ya Pernah ga kita Ketika kita makan Kita Rasanya kurang semangat Ya Kita rasanya kurang semangat Atau kita Mendapatkan Ya Sensasi yang biasa Tapi ketika kita makan Dengan Ya Kekasih kita Pasangan hidup kita Ya Maka ini Masya Allah Menjadi nikmat Ada rasa yang berbeda Sensasi yang berbeda Yang kita dapatkan Itu keberkahan yang pertama Yang bisa kita rasakan Ya Belum lagi keberkahan Yang lainnya Demikian Seperti itu Ya Ya Jangankan makan Dengan manusia Jangankan makan Dengan manusia Ya Saya pribadi saja Ya Ketika mungkin ada Ya Makhluk Ya Kucing yang bersama kita Sambil melihat kita Dia berharap Ya Dia berharap Ya Dia berharap Bisa mendapatkan Ya sisa makanan Pemberian dari kita Dia memandang kita Nah seperti itu Menunggu Kita itu Mengarahkan makanan kepada dia Masya Allah Begitu kita memberikan makanan Walaupun sekedar Mungkin ya Sekedar Ya Kalau kita makan ikan Mungkin kepala ikan Kalau kita mungkin makan Ayam Mungkin tulang Tapi kita katakan ini Kurang tepat Yang seperti ini ya Hendaknya kita kasih juga daging Ya Begitu ya Ya Cobalah berbagi Anda akan bisa Ya Dapatkan kelak Ya Pahala yang Begitu besar Terkala Anda Mau berkorban Ya Untuk pihak lain Walaupun terhadap binatang Ya Sesuatu yang kita cintai Contohnya kita sedang makan daging Baik itu daging ayam Daging Hewan Yang halal tentunya Atau daging ikan Kan begitu ya Nah Kita lihat ada seekor kucing Yang menanti kita Ya Maka jangan berikan tulang-tulangnya Yang itu membuat dia akan Ya tersekat pada Tenggorokannya Ya Kecuali kalau tulang itu Barangkali yang Rapuh Ya begitu ya Juga kepala Walaupun barangkali Dia pun tetap Kalau diberi tetap Dia akan terima Tapi berikan yang terbaik Ya coba Yang kita juga suka Coba berikan daging kepada dia Walaupun mungkin sedikit Kita yang lebih banyak Kan begitu Ya Kita yang porsinya lebih banyak Tapi dia diberikan Setidaknya sedikit Karena memang tubuh kita Lebih besar ketimbang dia Ya Nah kita berikan Masya Allah Ya Anda akan dapatkan Kelak pahala yang besar Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Ya Demikian Kalau lah Ini Pernah kita sampaikan Hadis Dimana Ada seseorang yang masuk Neraka Gara-gara kucing Kan begitu Yang dia Terzolimi Tidak diberi makan Sampai mati Ya Sampai mati Ya Karena dia dikurung Tidak diberi makan Seperti itu Nah kondisi seperti ini Menyebabkan Orang yang melakukan Seperti ini Ini dia masuk neraka Tentunya sebaliknya Orang yang memberikan makan Kepada kucing Dengan porsi yang cukup Maka insya Allah Ini akan menjadi sebab Baginya Untuk bisa masuk Ke surga Kan begitu Bisa jadi Kita katakan Kita tidak tahu Amalan kebaikan Mana yang membuat Kita ini Bisa masuk Ke dalam surga Kita tidak tahu Ya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Memasukkan kita Ke dalam surga Itu sebab Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Rahmatnya Keridoannya Nah sementara Ya Untuk menatangkan Keridoan Allah Atau membuat Allah ridho kepada kita Dan Allah rahmat Kasih sayang dengan kita Itu kita harus memiliki Sebuah amalan Terlebih dahulu Ya Artinya Ya Kita lakukan sesuatulah Yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala Bisa Ya Rahmat dan ridho kepada kita Nah Bisa jadi Dengan amal yang ringan Yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukur kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala Ridho dengan kita Ya Dengan amal tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Akan sayang kepada kita Memberi makan kepada kucing Atau hewan yang lain Demikian Atau Ya Berbagi Daging dengan kucing Berbagi Ya Bagi dua Ada makan Daging begitu ya Dibagi dua Masya Allah Luar biasa ini ya Bisa dia berbagi dengan kucing Bukan karena mungkin ya Kucing ini Kucingnya Mungkin kucing orang lain Ya Tapi ketika dia makan Ya Seperti mungkin di rumah makan Ya Di restoran Ya ada kucing yang lewat Begitu ya Ya Dia menanti kita Nah seperti itu Atau makan lesehan Ada kucing yang menanti kita Ya Maka coba diberi Masya Allah Ya luar biasa ini ya Ini Amanan ringan Yang sesungguhnya Sangat potensi besar Ya Allah ridho dengan Tindakan kita Allah Ya Rahmat dengan Ya Tindakan dan Perbuatan kita Demikian Para hamba Allah Rahimani Warahimakumullah Ya Seperti itu Yang jelas Ya Petunjuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam Adalah makan bersama Ya Jadi berkumpul Berkumpullah Pada makanan kalian Demikian Ya Ngumpul ketika makan Baca bismillah Maka Insyaallah Allah akan berikan Rahmat untuk kita Allah berikan Kasih sayangnya Kepada kita Masya Allah Baik Para hamba Allah Rahimani Warahimakumullah Ini Ternyata sunnah yang ringan Ya Tapi diabaikan oleh orang Ya Diabaikan oleh orang Ditinggalkan oleh orang Demikian Ya Ya Mudah-mudahan Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Ya memberikan Taufiq kepada kita Untuk bisa mengamalkan Semua Petunjuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ya Begitu indah Petunjuk Nabi ini Begitu indahnya Ya sunnah-sunnah Nabi ini Begitu indahnya Ajaran Islam ini Demikian Maka Bersyukur kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dijadikan kita Sebagai orang-orang Yang Atau hamba-hamba Yang bisa memeluk agama ini Dan mengamalkan agama ini Baik Warahamba Allah Rahimani Warahimakumullah Barangkali kita cukupkan dulu Untuk penyampaian materi Kita buka saja sesi Soal jawab Bagi para pemirsa Dan para pendengar Sekali yang ingin Berinteraktif Bertanya langsung Silahkan hubungi Nomor layanan kami 08 12 12 12 88 34 Baik Warahamba Allah Rahimani Warahimakumullah Di nomor yang sama Juga bisa Anda Kirimkan Pertanyaan Lewat Tulisan Chatting Whatsapp Ya Di nomor yang sama Baik Warahamba Allah Rahimani Warahimakumullah Ada pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Mau bertanya Bagaimana seorang muslim Dapat mengucapkan Dua kalimat syahadat Ketika mendapati Sakratul Mahud Jika matinya tersebut Dalam keadaan tabrakan Atau mati mendadak Atau yang semisalnya Syukran Jazakallahu khairah Ustaz Waalaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Maka ketahuilah Ya Bila Allah Subhanahu wa ta'ala Menginginkan Kepada hambanya Untuk menjadikan Hamba-hamba tersebut Sebagai hamba Yang berbahagia Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Atau akan memberikan Ya Peluang kepada dirinya Untuk mendapatkan Kenikmatan Kebahagiaan tersebut Walaupun di akhir hidupnya Demikian Ya Kalau Allah inginkan Ya Untuk hamba tersebut Mampu mengucapkan Ya Kalimat La ilaha illallah Ketika di akhir hidupnya Walaupun dalam kondisi Contohnya Dia ketika itu Ya Mendapatkan kecelakaan Secara tiba-tiba Dan mendadak Maka kita katakan Bisa jadi Sangat bisa jadi Ya Sangat mungkin Karena Allah Mampu untuk melakukannya Ya betapa banyak Kita dapatkan Ada orang yang Dia ketika Ya Ketika Katakanlah ketika Dia tabrakan Langsung dia meninggal dunia Karena hancur lebur tubuhnya Lumat tubuhnya Kan begitu Tapi betapa banyak Kita dapatkan Ada orang Ketika Dia mendapatkan Satu kondisi Yang tiba-tiba Dia mengucapkan sesuatu Ungkapan Ya Ya kita dapatkan Ada orang Kalau terkejut Ya Allahu Akbar Dia ucapkan Seperti itu Ya kan Atau ya Allah Nah seperti itu Ya Baru terjadi sesuatu Yang dikhawatirkan tersebut Demikian Ya Nah begitu Bisa jadi Nah bisa jadi pula Ya Allah berkehanda Untuk menjadikan hamba Yang mati mendadak Atau tabrakan Yang Kecelakaan Yang membuat Dia mati secara Tiba-tiba Seperti itu Allah jadikan sebelum Wafatnya Dia itu mengucapkan Apa La ilaha illallah Sangat mungkin Ya Sangat mungkin Kita katakan Itu bukan hal yang mustahil Insyaallah Bukan hal yang Mustahil Demikian Para hamba Allah Rahimani Warahimakumullah Bukan hal yang mustahil Ya Atau Sebelum dia Ya Dicabut Ruhnya Dalam kondisi Dia sakratul maut Dia sangat mungkin Untuk mengucapkan La ilaha illallah Karena mungkin itu Kebiasaan Ucapan Yang dia biasakan Dahulu ketika hidupnya Maka Lantas Ketika diakhir hidupnya Dia ucapkan Sebelum matinya Demikian Ya Nah semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Termasuk orang Yang Dimasukkan oleh Allah ke dalam Hadis ini Siapa saja yang Akhir perkataannya Siapa saja yang Akhir perkataannya Di dunia ini Adalah La ilaha illallah Maka dia masuk surga Amin Ya Rabbal Alamin Afwan Wa antafajazakallahu khairan Ada pertanyaan Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Ustaz Bagaimana Jika ada Seorang yang Jauh Dan ingin Bertarruf Yaitu Berkenalan Ikhwan tersebut Hasil rekomendasi Temannya Dan orang Yang merekomendasi Insyaallah Amanah Bagaimana Ya Ustaz Jika ingin Melihat si Ikhwan itu Benar-benar Baik atau tidak Barakallahu Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jika Comblangnya Atau Orang yang Memberikan Rokomendasi Tersebut Kenal Baik Dengan Calon Maka Coba Tanyakan Beberapa Hal Kepadanya Seperti Contohnya Perlu kita Ketahui Karena sudah Pernah Kita Sampaikan Bahwasannya Ya Baiknya Seseorang Tersebut Itu Sesungguhnya Adalah Dengan Baiknya Agama Agama Dan Akhlaknya Baik Agama Dan Baik Akhlaknya Karena Memang Nabi Sallallahu Alhamdulillah Yang Memerintahkan Kita Untuk Menikah Atau Menikahkan Dengan Orang Yang Bagus Agama Dan Bagus Akhlaknya Kata Kata Nabi Sallallahu Alhamdulillah Sallallahu Apabila Datang Kepada Kalian Orang Yang Kalian Ridhoi Agama Dan Akhlaknya Maka Dikahkan Demikian Failam Taf'alu Kalau Kalian Tidak Lakukan Takun Fil Ardi Takun Fitnatun Fil Ardi Wafasadun Arid Akan Terjadi Di Bumi Ini Balak Kemudian Kerusakan Yang Berat Demikian Baik Bagus Agama Dan Akhlaknya Yang Pertama Adalah Bagus Agamanya Itu Ditandai Dengan Semangat Yang Kuat Untuk Menuntut Ilmu Agama Ya Dan Itu Ditandai Juga Dengan Hadirnya Di Kajian Kajian Ilmiah Hadir Selalu Mencatat Duduk Di Depan Ya Kalau Ada Kegiatan Kajian Kajian Yang Bersifat Rutin Yang Menyelesaikan Pembahasan Kitab Ya Dia Selalu Hadir Nah Ini Adalah Orang Yang Bagus Agamanya Lalu Bagaimana Orang Yang Bagus Akhlaknya Yaitu Orang Yang Mengamalkan Ilmu Yang Sampai Kepadanya Nah Itu Ditandai Pula Dengan Apa Mulai Tampak Tanda Tanda Kesolehan Pada Dirinya Seperti Contohnya Dari Sisi Tampilan Fisiknya Kalau Dia Laki Laki Maka Dia Berjenggot Ya Kemudian Dia Cingkrangan Seperti Itu Kemudian Dia Memakai Pakaian Pakaian Yang Tidak Syuhrah Yaitu Yang Tidak Menunjukkan Kesombongan Ya Dia Pakai Pakaian Yang Sopan Seperti Itu Kalau Dia Jalan Menunduk Demikian Kalau Berbicara Ya Dia Lembut Nah Seperti Itu Tidak Menyakitkan Orang Dia Berbakti Kepada Kedua Orang Tuhannya Nah Itu Bentuk Apa Didikan Dari Ya Ilmu Yang Dituntutnya Dalam Kajian Kajian Tersebut Itu Hasilnya Demikian Nah Begitu Nah Ini Bagus Akhlaknya Jadi Bagus Agama Dan Bagus Akhlaknya Seperti Itu Ya Semangat Untuk Menuntut Ilmu Ya Bahkan Ilmu-ilmu Yang Sifatnya Asasi Yang Esensi Yang Sangat Mendasar Begitu Ya Mulai Dari Pelajaran Akidah Ya Pelajaran Tauhid Kemudian Belajar Fikih Fikih Dasar Demikian Dan Seterusnya Sampai Belajar Adab Lalu Diamalkan Nah Itu Bagus Akhlaknya Demikian Seperti Itu Ya Nah Maka Ya Gimana Caranya Ya Tanyakan Kepada Orang Yang Memberikan Rokomendasi Dengan Rincin Nanyanya Maaf Ya Mohon Berikan Katakan Seperti Ini Pertanyaannya Tolong Berikan Berapa Kali Ya Si Polan Itu Si Polan Itu Dia Kajian Setiap Pekannya Kemudian Ustadz Siapa Saja Yang Di Hadiri Dalam Kajian Kajian Nah Seperti Itu Kajian Ustadz Mana Saja Yang Dihadir Nah Seperti Itu Kemudian Bagaimana Sikapnya Kepada Orang Tuanya Demikian Ya Bagaimana Tampilan Fisiknya Nah Seperti Itu Bagaimana Ketika Dia Berbicara Dengan Dengan Teman Temannya Nah Seperti Itu Nah Begitu Ya Maka Ditanyakan Dengan Rinci Nah Seperti Itu Maka Apabila Ya Dia Menjawab Dengan Jujur Dan Ternyata Ini Menunjukkan Ya Contohnya Ya Kalau Dia tinggal Di Kota Besar Kita Katakan Tentunya Kajian Kajian Sunnah Itu Ya Kajian Kajian Salaf Itu Banyak Ya Itu Banyak Maka Tinggal Semakin Sering Tersebut Ya Kalau Kita Katakan Kalau Di Kota Besar Kajian Itu Cuma Satu Kali Saja Ini Belum Menunjukkan Semangat Yang Besar Untuk Nuntun Ilmu Ya Tapi Kalau Ya Di Kota Besar Tapi Kajian Dalam Sepekan Kita Katakan Minimal Tiga Kali Masya Allah Ini Luar Biasa Sudah Cukup Ini Demikian Kemudian Itu Sudah Menunjukkan Bagusnya Agamanya Kemudian Bagus Akhlaknya Tinggal Dilihat Pengamalannya Demikian Seperti Itu Ditanyakan Kepada Comblang Tersebut Wallahu Ta'ala A'lam Wafiq Barakallah Assalamualaikum Ustaz Anda Berdoa Semoga Ustaz Dan Keluarga Diberi Kesehatan Dan Kemudahan Dalam Menjalankan Ibadah Puasa Amin Izin Bertanya Ustaz Bagaimana Hukumnya Ya Apakah Batal Puasa Ketika Kita Di Siang Hari Berdoa Dan Keluar Air Mata Dalam Doa Tersebut Masya Allah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Memberikan Kesehatan Kebaikan Kemudahan Dan Perlindungan Kepada Antum Sekeluarga Dari Segala Keburukan Dalam Kehidupan Antum Di dunia Dan Di akhirat Amin Ya Doa Dalam Kondisi Mengeluarkan Menitikan Air Mata Ini Insyaallah Ta'ala Merupakan Kesungguhan Dalam Berdoa Jarang Jarang Ketika Kita Berdoa Dengan Doa Seperti Ini Jarang Kita Bisa Berdoa Dengan Seperti Ini Menangis Ketika Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Menunjukkan Harapan Yang Besar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengabulkan Doa Kalau Kita Mampu Untuk Berdoa Dalam Kondisi Menangis Maka Ketahuilah Ya Ini Karunia Yang Allah Berikan Kepada Kita Maka Kita Bersyukur Ternyata Kita Memiliki Hati Yang Lembut Ya Kita Bisa Menangis Dalam Doa Kita Ketika Berharap Kepada Allah Itu Menunjukkan Rojak Yang Bagus Yang Tinggi Harapan Yang Tinggi Kepada Allah Sampai Menangis Minta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Bisa Juga Dikarenakan Ya Karena Rasa Takut Kepada Allah Sehingga Harus Berdoa Dengan Menangis Demikian Seterusnya Yang Jelas Ini Menunjukkan Hal Yang Baik Nah Apabila Ya Dalam Kondisi Berpuasa Menitikan Air Mata Apakah Ini Termasuk Batal Puasa Tidak Ya Menangis Ya Ketika Dalam Kondisi Berpuasa Tidaklah Membatalkan Puasa Ya Bahkan Setahu Saya Tidak Ada Para Ulama Yang Berpendapat Demikian Ya Setahu Setahu Kita Tidak Ada Pendapat Yang Mengatakan Demikian Itu Batalnya Puasa Karena Menangis Wallahu Ta'ala Pertanyaan Afan Ustadz Saya Ingin Bertanya Seputar Istri Yang Lagi Hamil Dan Menyusui Yang Tidak Berpuasa Di Bulan Ramadhan Apakah Harus Membayar Fidhia Atau Cukup Mengkodok Saja Barak Allah Bismillah Untuk Wanita Yang Hamil Atau Menyusui Yang Mengkhawatirkan Janinnya Atau Mengkhawatirkan Bayinya Begitu Juga Atau Mengkhawatirkan Dirinya Ya Dimana Janinnya Mungkin Kekurangan Gizi Ya Atau Bayinya Kekurangan Asi Sehingga Rewel Terus Atau Ibu yang Hamil Atau Menyusui Tersebut Dalam Kondisi Lemas Yang Ini Mengkhawatirkan Dirinya Terjadi Sesuatu Ya Maka Yang Seperti Ini Ya Dibolehkan Bagi Wanita Tersebut Untuk Tidak Berkuasa Ya 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 Inna Allaha Wadu'anil Musafiri Shatras Salati Wa'anil Musafiri Walhamil Walmurdi'i Ya Assawma Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menggugurkan Dari orang Yang safar Itu setengah Salat Dan Menggugurkan Ya Dari Orang Yang safar Orang Yang Wanita Yang Hamil Wanita Yang Menyusui Itu Puasa Itu Jadi Dikugurkan Jadi Boleh Demikian Hanya Saja Ya Kewajibannya Kewajiban Bagi Wanita Tersebut Ini Yang Terjadi Perselesihan Pendapat Di kalangan Para ulama Setahu Saya Ada Lima Pendapat Dalam Masalah Ini Ya Pendapat Yang Pertama Adalah Pendapat Yang Mewajibkan Untuk Melakukan Dua Sekaligus Yaitu Mengkodok Mengganti Puasa Sekaligus Membayar Fidyah Ya Pendapat Yang Kedua Kalau Masalah Pendapat Yang Pertama Ini Pendapat Ulama Termasuk Makhambali Kemudian Pendapat Yang Kedua Mengatakan Tidak Ada Kewajiban Sama Sekali Ini Pendapat Ulama Ulama Zahiri Mengatakan Bahwasanya Tidak Ada Kewajiban Apapun Tidak Ada Kalau Mau Bayar Fidyah Maka Itu Sunat Hukum Demikian Kemudian Pendapat Yang Ketiga Mengatakan Bahwasanya Kewajibannya Adalah Dengan Rinci Kalau Dihamil Maka Cukup Mengkodok Saja Tapi Kalau Dia Menyusui Maka Dia Mengkodok Sekaligus Membayar Fidyah Ini pendapat Imam Malik Kalau tidak Salah Atau Madad Maliki Kemudian Ada Pendapat Yang Keempat Yang Mengatakan Bahwasanya Pendapat Yang Keempat Bahwasanya Kewajibannya Adalah Mengkodok Saja Demikian Kemudian Pendapat Yang Terakhir Pendapat Yang Terakhir Mengatakan Bayar Fidyah Saja Ini Pendapat Yang Disandarkan Kepada Abdullah Ibn Abbas Dan Abdullah Ibn Umar Bahkan Keduanya Abdullah Ibn Abbas Dan Abdullah Ibn Umar Itu Pernah Disebutkan Dalam Ashar Atau Riwayat Bahwasanya Masing-masing Dari Anak Mereka Dalam Kondisi Hamil Ketika Itu Dalam Kondisi Hamil Itu Diperintahkan Untuk Berbuka Kemudian Diperintahkan Untuk Membayar Fidyah Setelah Itu Demikian Ini Dalam Riwayat Yang Sanatnya Sahih Demikian Dan Ini Yang Terakhir Pendapat Yang Kuat Dan Saya Condong Kepada Pendapat Ini Pendapat Yang Yang Dipegangi Oleh Pendapat Sahabat Sahabat Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Jadi Bayar Fidyah Saja Ya Membayar Fidyah Saja Wallahu Ta'ala A'lam Wafiq Wafiq Ada pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bagaimana Jika kita Berada Di Negara Yang Masjidnya Suka Ada Kuburannya Masjidnya Suka Ada Kuburannya Bukan Masjidnya Yang Suka Tapi Orang Orang Sekitar Yang Suka Nguburkan Jenazah Di Kuburan Di Masjid Itu Masalahnya Bukan Masjid Yang Suka Susah Mencari Yang Tidak Ada Kuburannya Untuk Salat Jumat Bagi Suami Itu Bagaimana Ustaz Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kemudahan Kepada Kita Untuk Bisa Beribadah Kepadanya Amin Ya Rabbal Alamin Ya Baik Solat Di Masjid Yang Ada Kuburannya Sesungguhnya Adalah Dilarang Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Karena Itu Merupakan Bentuk Solat Di Kuburan Karena Areal Ya Satu areal Apabila Ada Kuburannya Menjadi Areal Itu Pekuburan Maka Tidak Boleh Ya Lebih Lebih Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Melarang Kita Untuk Menggabungkan Antara Ya Kuburan Dengan Masjid Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Allah Melarang Allah Mengutuk Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Mereka Menjadikan Kuburan Kuburan Para Nabi Mereka Sebagai Masjid Dan Yang Lain Termasuk Adalah Orang-orang Soleh Mereka Dan Dalam Hadis Yang Rasul Mengatakan Ini La An Hakum An Zalika Sesungguhnya Aku Benar-benar Melarang Kalian Dari Hal Tersebut Demikian Jadi Menggabungkan Kuburan Dengan Masjid Tidak Boleh Dilarang Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Baik Ya Apa Alasannya Tadi Kita Katakan Sudah Kita Sebutkan Bahwasannya Ini Akan Menyebabkan Areal Tersebut Yaitu Menjadi Areal Perkuburan Karena Sesungguhnya Perkuburan Tersebut Ya Ya Itu Bersendirian Dan Itu Dipisahkan Demikian Dan Kita Dilarang Untuk Sholat Di Kuburan Kata Nabi Sallallahu Wasallam La Tussallu Ilal Qabri Jangan Sholat Menuju Kuburan Atau Mengarah Kepada Kuburan Dalam Hadis Yang Lain Nabi Sallallahu Bersabda Al Ardu Kulluha Masjidun Ilal Makbar Tawal Hammam Ya Bumi Ini Seluruhnya Adalah Masjid Bisa Untuk Sholat Ya Sujud Kecuali Adalah Ya Kuburan Dan Kamar Mandi Demikian Maka Enggak Boleh Menjadikan Kuburan Sebagai Tempat Sholat Demikian Ya Maksudnya Sholat Sholat Ada Ruku Dan Sujud Demikian Maka Tidak Boleh Demikian Seperti Itu Lantai Sebagaimana Ya Dicari Kalau Bisa Mengusahakan Untuk Dipindahkan Kalau Bisa Mengusahakan Untuk Diupayakan Kuburan Tersebut Dipindahkan Ke Areal Pekuburan Yang Ada Maka Itu Lebih Baik Tanpa Harus Melakukan Pembugaran Masjid Demikian Nah Seperti Itu Karena Biasanya Seperti Ini Kuburan Itu Hanya Sedikit Saja Ada Kesalahan Dari Kalangan Kaum Muslimin Yang Mereka Ini Biasanya Adalah Orang Yang Berwakaf Lahan Untuk Masjid Mereka Mereka Itu Meyakini Dengan Keyakinan Yang Keliru Bahwasannya Apabila Dikuburkan Di Dekat Masjid Atau Di Sisi Masjid Maka Ini Akan Menyebabkan Kecipratan Amal Amal Pahala Amal Dari Orang Yang Beramal Di Masjid Seperti Sholat Seperti Baca Quran Zikir Ya Gitu Juga Doa Demikian Maka Kita Katakan Ini Keyakinan Yang Salah Dugaan Yang Keliru Nah Kita Katakan Bahwasannya Kalaulah Mereka Yang Dikuburkan Tersebut Di Dalam Masjid Atau Di Pekarangan Masjid Atau Di Wulai Masjid Di Sisi Masjid Itu Orang Orang Yang Berwakaf Maka Kita Katakan Ya Allah Tidaklah Lupa Untuk Mengarahkan Pahala Tersebut Kepada Mereka Atas Wakaf Mereka Tersebut Seandainya Pun Mereka Itu Tidak Dikuburkan Katakanlah Salah Seorang Dari Pewakaf Tersebut Ternyata Itu Wafatnya Ya Hangus Terbakar Tak Tersisa Kecuali Hanya Mungkin Debu Debu Saja Atau Ditelan Di Perut Hewan Ya Sehingga Sudah Bersatu Dengan Tubuh Hewan Tersebut Nah Begitu Maka Kita Katakan Allah Tidak Akan Lupa Allah Tidak Akan Lupa Untuk Apa Untuk Memberikan Pahala Kepada Mereka Demikian Seperti Itu Walaupun Jauh Walaupun Jauh Demikian Pula Kalau Seandainya Kalau Seandainya Orang Yang Dalam Mesti Tersebut Berdoa Ya Allah Ampunilah Ampunilah Aku Dan Ampunilah Kedua Orang Untuk Aku Ampunilah Kau Muslimin Dan Muslimat Orang Orang Beriman Mu'minin Dan Mu'minat Andaikan Orang Yang Ada Seorang Muslim Yang Dia Jauh Wafatnya Maka Ini Akan Kedapatan Pahala Atau Kebaikan Dari Doa Seorang Muslim Berdoa Di Masjid Tersebut Jadi Tidak Perlu Dikuburkan Di Sisi Masjid Bahkan Doa Tersebut Doa Yang Tadi Diarahkan Untuk Orang Orang Muslim Orang Orang Mu'min Baik Itu Yang Hidup Maupun Yang Sudah Wafat Ini Seluruh Orang Orang Beriman Mulai Dahulu Yang Sudah Wafat Sampai Yang Hidup Mereka Mendapatkan Doa Tersebut Masya Allah Orang Tidak Lupa Untuk Membaginya Jadi Ini Bisa Bisa Dipisahkan Dengan pagar Contohnya Kuburan Dikasih Pagar Kemudian Mescid Dikasih Pagar Kalau Memang Kuburannya Begitu Banyak Jadi Dipisahkan Maka Itu Bagus Kalau Bisa Jadi Masing Masing Diberi Pagar Pemisah Kalau Hanya Kuburannya Hanya Satu Dua Dan Tiga Tak Lebih Dari Sepuluh Maka Jika Memungkinkan Untuk Bisa Dipindahkan Ke Pekuburan Yang Lebih Luas Ya Areal Pekuburan Yang Ada Maka Hendaknya Dilakukan Demikian Seperti Itu Maka Itu Bagus Ya Tanpa Harus Membongkar Masjid Demikian Kalaupun Tidak Belum Bisa Melakukan Hal Tersebut Maka Ya Siapkan Kendaraan Untuk Mencari Masjid Yang Tidak Ada Kuburannya Karena Sebagian Pendapat Ulama Mengatakan Bahwasannya Kalau Menyengaja Solat Di Masjid Yang Ada Kuburannya Maka Ini Melanggar Larangan Nabi Satu Pendapat Mengatakan Ini Tidak Sah Solatnya Kenapa Ya Larangan Itu Mengharuskan Rusaknya Sesuatu Yang Dilarang Solat Di Kuburan Itu Dilarang Ketika Dilakukan Maka Rusak Solat Tersebut Begitu Menurut Satu Pendapat Pendapat Yang Kedua Mengatakan Sah Solatnya Namun Dia Berdosa Demikian Seperti Itu Maka Berhati-hati Demikian Ya Yang Jelas Kalau Solat Di Masjid Ada Kuburannya Namun Tidak Diketahui Ada Kuburannya Maka Sah Solatnya Dan Tidak Berdosa Ya Seperti Itu Namun Kalau Tahu Maka Tidak Boleh Ya Maka Siapkan Kendaraan Mudah-mudahan Ini Kendaraan Yang Disiapkan Itu Ada Pahalanya Kemudian Keberangkatan Dari rumah Menuju Masjid Yang Bebas Dari Kuburan Maka Ini Ya Ini Ada Pahala Tersendiri Pula Demikiannya Wallahu Ta'ala Alam Ada pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Apakah Memasukkan Sesuatu Kedalam Dubur Agar BAB Lancar Dapat Membatalkan Puasa Apakah Boleh Potong Rambut Dan Potong Kukus Saat Puasa Wah Ini Ada Pertanyaan Setidaknya Dua Pertanyaan Ini Wa Alaikum Assalam War Rahmatullahi Wabarakatuh Memasukkan Sesuatu Kedalam Dubur Ini Bukan Memasukkan Sesuatu Kedalam Kerongkongan Maka Tidak Disamakan Karena Dubur Bukan Kerongkongan Ya Jadi Insyaallah Tidak Mengapa Kalau Memasukkan Sesuatu Kedalam Dubur Lebih Fungsinya Untuk Melancarkan BAB Maka Ini Tidak Batal Demikian Tidak Membatalkan Apa Membatalkan Puasa Insyaallah Para Ulama Sepakat Ijema Memasukkan Ya Apa Saja Terutama Adalah Makanan Apa Saja Ya Makanan Cairan Ataupun Padatan Makanan Lewat Mulut Dan Kerongkongan Atau Lewat Kerongkongan Kita Katakan Baik Itu Lewat Mulut Ataupun Lewat Hidung Ya Maka Ini Membatalkan Puasa Demikian Membatalkan Puasa Dalilnya Adalah Tentang Makanan Memakan Makanan Ya Demikian Apabila Apabila Dilakukan Secara Sengaja Dan Sadar Bahwa Sedang Berpuasa Lalu Ya Memasukkan Sesuatu Lewat Kerongkongan Maka Itu Membatalkan Puasa Demikian Membatalkan Puasa Ini Disimpulkan Dari Dalil Yang menyebutkan Batalnya Puasa Sebab Makan Karena Makan Itu Melewati Kerongkongan Demikian Maka Termasuk Juga Minum Ya Makan Dan Minum Nah Seperti Itu Memang Dalam Hadis Tersebut Terkait Makan Dan Minum Ya Demikian Jadi Dihambil Satu Sebabnya Adalah Karena Melewati Ya Kerongkongan Sesuatu Itu Melewati Kerongkongan Itu Bila Disengaja Dan Sadar Dalam Kondisi Berpuasa Maka Itu Batal Ada Pun Dubur Maka Itu Tidak Termasuk Demikian Ya Kemudian Apakah Boleh Potong Rambut Dengan Potong Kuku Saat Puasa Boleh Tidak Ada Larangan Tidak Ada Larangan Ini Termasuk Hal yang Dibolehkan Demikian Tidak Ada Larangan Memotong Kuku Dan Memotong Rambut Ketika Berpuasa Wallahu Ta'ala A'lam Tidak Baik para hamba Allah Rahimani Ada soalan atau pertanyaan Yang ini membuat sebahagian orang itu keliru ya dalam menjawab Yaitu terkait dengan wanita yang dalam kondisi melahirkan tentunya nifas Kemudian setelah itu menyusui bayinya Apa yang wajib bagi wanita tersebut ketika dia tidak berpuasa Baik kesalahan sebahagian orang adalah memahami bahwasannya ini kesalahan ya Kesalahan dan keliruan yang fatal karena menentang ijema Mereka mengkategorikan bahwasannya Wanita yang dalam kondisi nifas yaitu karena baru saja melahirkan Ya karena dalam kondisi menyusui maka dimasukkan ke dalam kategori wanita yang menyusui Ini sebut kesalahan yang besar Ya ini kesalahan yang besar Mengapa demikian karena sesungguhnya ya Wanita yang melahirkan lantas dia mendapati kondisinya Itu nifas karena tentunya ketika melahirkan keluar darah Darah itu keluar Ya sebab melahirkan maka disebut dengan nifas Maka diharamkan berdasarkan ijema' para ulama Karena dikiaskan dengan haid Ya diharamkan bagi dia untuk berpuasa Bahkan tidak sah puasanya Ya Karena suci dari haid dan nifas Itu ijema' para ulama Itu adalah Ya Penghalang puasa Bahkan penghalang sholat juga Nabi Yusuf S.A.W. bersabda Bukankah wanita itu apabila dia tidak Ya Bukankah wanita itu apabila dalam kondisi dia haid Bukankah dia tidak ya Sholat dan tidak berpuasa Demikian Nah seperti itu Nah ini dalil ya Hadis alat muslim kalau tidak salah Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya Memang wanita yang haid Disamakan dengan itu adalah wanita yang Nifas itu tidak boleh Berpuasa Dan tidak boleh sholat Demikian Bahkan ya tidak Berdosa ketika berpuasa Jadi ya Sesungguhnya Suci dari haid dan nifas itu Merupakan syarat sah sekaligus syarat wajib Untuk sholat dan puasa Demikian Artinya kalau seseorang itu Dalam kondisi haid atau nifas Dia sholat atau tidak Dia sholat atau dia berpuasa Maka pertama Dia tidak sah Karena dia punya Tidak terpenuhi syaratnya Karena dia punya Karena gugur darinya satu syarat Yaitu suci Ya Dari haid atau nifas Maka tidak sah Kemudian Dia berdosa Karena syarat wajibnya Adalah juga suci Demikian Dari haid dan nifas Dan kalau dia Dalam kondisi haid dan nifas Dia berpuasa Maka Kewajiban gugur Ya Kewajiban gugur Nah kalau dia paksakan Untuk sholat dan puasa Malah dia berdosa Nah begitu ya Demikian Para hamba Allah rahimah Ini Warahimah Ya seperti itu Nah ada pun Wanita yang hamil Dan menyusui Katakanlah menyusui Tadi bahasanya menyusui Wanita yang menyusui Wanita yang menyusui Ini Maka Ketika dalam kondisi Menyusui Katakanlah juga hamil Itu tidak mesti Dia tidak Berpuasa Berbeda dengan Wanita yang haid atau nifas Maka sepontan Begitu keluar darah Ya Baik darah haid atau darah nifas Maka ketika itu Haram baginya Berpuasa Solat dan berpuasa Haram baginya Tidak sah dari dia Demikian Jadi dengan cara begitu Dia beribadah kepada Allah Taat sama Allah Ada pun bagi Bagi wanita yang haid dan nifas Ya Ketika haid Maaf Ketika wanita itu Menyusui Maupun hamil Ya wanita ketika hamil Atau menyusui Ya Katakanlah tadi Menyusui Di kondisinya Karena setelah melahirkan Maka menyusui Kan begitu Maka wanita seperti ini Belum tentu Dia tidak bisa berpuasa Kalau dia menyusui ya Kita katakan wanita menyusui Karena bisa jadi Haidnya Atau nifasnya Sudah selesai Maka orang Wanita yang Menyusui ini Ini bisa jadi Dia berpuasa Bisa berpuasa Ketika Tidak dikhawatirkan Pada dirinya Atau janinnya Demikian Berbeda sama wanita yang haid Atau Nifas Jadi Ini merupakan Sebuah kesalahan Ya ketika Ya Dan kekeliruan Ketika Ada wanita Yang dalam kondisi Dia baru saja Melahirkan Lantas dia dalam Kondisi nifas Sekaligus dia bisa Menyusui bayinya Lantas Ya Kondisi nifasnya Ini dimasukkan Dalam kategori Wanita yang menyusui Ini keliru besar Tentunya para ulama Mereka paham Para ulama sepakat Bahwasannya Wanita seperti ini Wanita yang nifas Ya Karena mereka memahami Bahwasannya Ya Pada umumnya Wanita yang nifas Begitu dia Melahirkan Maka dia nifas Lantas biasanya Dia menyusui bayinya Mereka mengatakan Bahwasannya Tidak ada perbedaan Di kalangan para ulama Ya Bahwa Wanita yang Tidak berpuasa Dengan sebab nifas Maka kewajibannya Setelah itu Adalah Mengkodok saja Karena Dikiaskan Dengan Disamakan Dengan Haid Itu ijema' para ulama Berdasarkan hadis Yang dilakukan oleh Imam Muslim Terkala Mu'adah Rahimahullah Itu datang kepada Aisyah Radiyallahu anha Mabalul haidi Mabalul haidi Ya Taqdi As-soma Wa la taqdi As-salata Ada apa gerangan Ya Wanita yang Haid itu Dia itu Mengkodok puasa Namun tidak Ya Mengkodok salat Maka Maka Aisyah Radiyallahu anha Mengatakan Kanada dikayusibuna Dahulu Hal itu Kami alami Menimpa kami Wa nu'maru biqodai As-soma Biqodai as-somi Wa la nu'maru biqodai As-salati Ya Dahulu Ya Hal itu Kami alami Namun Kami diperintah Oleh Rasulullah S.A.W. Untuk Mengkodok puasa Namun tidak Mengkodok salat Lihat Diperintahkan untuk Mengkodok salat Jadi kodok saja Maaf Mengkodok puasa Jadi diperintahkan untuk Mengkodok puasa saja Tidak mengkodok salat Artinya kewajibannya adalah Mengkodok mengganti Bukan Ya Disamakan Seperti orang yang Menyusui Demikian ya Atau kondisinya Kondisi Nanti menyusui Bukan Demikian ya Wallahu ta'ala A'la Baik Inilah pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Apa bedanya Silaturrahmi Dan Silaturrahim Apakah mengunjungi Kerabat termasuk Silaturrahmi Atau Silaturrahim Jazakallahu khairan Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Di antara hal yang Terjadi kerancuan Dan kekeliruan Di kalangan Komuslimin adalah Menggunakan kata Silaturrahmi Ya Karena sesungguhnya Lafad hadis Sesungguhnya Silaturrahim Bukan Silaturrahmi Jadi yang tepat Berdasarkan Lafad-lafad Wahyu Itu adalah Silaturrahim Ya Demikian Nah Silaturrahim Ini artinya Silah adalah hubungan Rahim adalah Yaitu Rahim Ya Yang ada pada Wanita tersebut Yaitu Nasab Hubungan Nasab Ya Sebab adanya Rahim tersebut Itu kalib kerabat Yang ada hubungan Nasab Jadi ketika Menjalin hubungan Baik dengan Karib kerabat Ini disebut Silaturrahim Demikian Yang inilah Yang mendapatkan Keutamaan Panjang umur Kemudian murah Rizki Berdasarkan hadis Nabi SAW Hadis yang diripan oleh Imam Bukhari Musa Dan yang lainnya Beliau bersabda Sallallahu Assalamualam Man Ahabba Anhib Satolahu Fi Rizki Wa Ninsa Lahu Fi Atari Fal Yasir Rahimahu Siapa saja yang suka Diluaskan pada Rizkinya Dan Dipanjangkan pada Usianya Maka Sambunglah tali Silaturrahimnya Ingat Silaturrahim Bukan Silaturrahmi Demikian Kalau seandainya Disebut dengan Silaturrahmi Maka Rahmi itu Kasih sayang Artinya Rahmat Kasih sayang Maka ini bisa Dipahami Maksudnya adalah Kasih sayang Dengan Bisa jadi Sama Muslim Atau Dengan Orang-orang kafir Demikian Nah seperti itu Kalau dengan Sama Muslim Maka yang tepat adalah Silah Uhwah Namanya Silah Uhwah Yaitu Hubungan Ya persaudaraan Silah Uhwah Islamiyah Ya Yaitu Hubungan persaudaraan Sesama Muslim Seagama Islam Nah seperti itu Ya Nah demikian Jadi ini yang mendapatkan Nah ini yang berbeda Ya Ini berbeda dengan Silaturrahim Bukan berarti Tidak ada Keutamaan Pada silah Pada silah Uhwah Islamiyah Ada Ya Ada pun Silaturrahmi Maka Kasih sayang ini Bisa jadi Ya Rahmi Artinya kasih sayang Ini bisa jadi Kepada Pihak lain Baik Muslim Ataupun kafir Tapi kita katakan Wallahu ta'ala alam Ya tidak ada Yang seperti ini Istilahnya Ya Secara khusus Maka kita katakan Ya gunakan yang tepat Jangan pula salah Penggunaan Istilah Ketika contohnya Bertemu dengan Teman Kawan Handai tolan Ya Teman-teman kerja Ya Itu disebut dengan Silaturrahim Itu keliru Ya Mungkin Silaturrahim Ya Cuma masalahnya Istilah ini kurang Masyur Kalau kita katakan Ternyata Kawan-kawan kerja tersebut Itu Muslim semua Maka ini bisa disebut dengan Silah Uhwah Islamiyah Demikian ya Atau kawan-kawan tersebut Teman-teman Handai tolan Ini yang Bertemu Ya Ini Adalah Mereka orang-orang Muslim Maka ini Silah Uhwah Islamiyah Demikian seperti itu Nah kalau seandainya Pun Ya Tergabung Ada yang Muslim Ada yang kafir Maka ini Silah Silaturrahmi Tapi Wallahu alam Ya tidak tepat Kalau dikatakan Silaturrahmi juga Ya Kalau kita katakan Ya kita sedang berhubungan Ya antar sesama manusia saja Memang kita diperintahkan Untuk Berinteraksi dengan manusia Yang lainnya Dengan baik Bahkan Bisa jadi Ya kita ini akan membuka Ya pintu-pintu kebaikan Bagi orang lain Ketika kita Ketika kita Berinteraksi dengan orang lain Baitu Muslim ataupun kafir Ya kita harapkan Orang kafir itu Bisa masuk Islam Karena berinteraksi dengan kita Dimana kita Menunjukkan nilai-nilai Islami kepada dirinya Demikian Nah seperti itu Begitu juga Ya bisa jadi Ya kita juga bisa Membuka pintu kebaikan Bagi saudara kita Sama Muslim Ketika kita berinteraksi Dengannya Yang semakin Menambah Ya Apa namanya Konsistensi Di dalam Beragama Atau melakukan Banyak kebaikan Wallahu ta'ala'alam Baik para hamba'ala'alam Barangkata'ala'alam Barangkata'ala'alam Di ruang maka tinggal Maka tinggalkanlah Sebelum kita Mengakhiri perjumpaan ini Seperti biasa Kita memberikan motivasi Kepada saudara Seiman Saudara Seislam Mari kita Berdonasi Ya Menyisikan sebagian Harta kita Yang akan menjadi Aset akhirat bagi kita Yang akan terus Mengalir Pahalanya Setelah kita Telah tiada Ya Ketika Dimanfaatkan Donasi kita tersebut Donasi tersebut Adalah untuk Pembebasan lahan Yang nantinya Akan dibangun Masjid Al-Muahidin Untuk wilayah Medan Dan sekitarnya Di lahan ini Insya Allah Akan dibangun Masjid Sekaligus Mungkin sarana-sarana Untuk kegiatan-kegiatan Yang lainnya Di atas Lahan ini Akan juga dilakukan Ya tentunya Adalah Amal-amal Ibadah Seperti sholat Fardu Maupun sholat sunat Ya Begitu juga Membaca Al-Quran Ya Bahkan mungkin Pendidikan-pendidikan Kajian-kajian Ilmiah Baik itu yang Sifatnya rutin Maupun berkala Ya Begitu juga Barangkali nanti Akan Ya insya Allah Kita akan Buat kegiatan sosial juga Ya di sekitar Lahan ini Di atas lahan ini Insya Allah Jadi banyak manfaat Yang akan Anda dapatkan Bila Anda turut Berdonasi Untuk membebaskan Lahan ini Kekurangan dana kita Sekitar 2 sekian Milyar rupiah Kita berharap Ya mudah-mudahan Allah mudahkan Ya menggerakkan hati Komuslimin Untuk bisa Menonasikan Hartanya Sehingga Untuk Ramadan ini Sudah selesai Ya Hutang Anda termotivasi Dan semoga Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Selamat menikmati Terima kasih.